Saudara diduga pengendara melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi sebuah mobil milik Dinas Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku menabrak sebuah tembok milik warga. Akibatnya dua orang penumpang tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka. Dari rekaman video amatir warga, peristiwa ini terjadi di jalan Dr. Laimena Kota Ambon selasa siang kemarin, diduga mobil milik Dinas Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku melaju dengan kecepatan tinggi karena ingin mengantar penumpang menuju bandara Patimura. Akibatnya mobil kehilangan kendali dan menabrak sebuah tembok sehingga mobil terbakar. Dua penumpang tewas sementara empat penumpang lainnya yang selamat berhasil dievakuasi dari mobil yang terbakar. Kecepatan tinggi, laka ini adalah laka tunggal. Dalam mobil itu ada berapa orang? Kurang lebih ada enam beserta drivernya. Itu berapa orang yang menyebut para atau menyebut? Untuk sementara yang meninggal di rumah sakit angkatan udara dua, yang lainnya masih kita rujuk ke rumah sakit haus.